Intro Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara Lovers and Haters, salam cerdas Indonesia ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya sebuah Hmm, sebut saja kejadian ya Yang menarik perhatian Ini mengenai buzzer gitu ya Nah, kita tahu lah sudah jadi rahasia umum gitu ya Menjelang tahun-tahun politik, buzzer dari masing-masing Sebut saja, mau itu partai kah atau kah calon presiden Itu giat bekerja ya Pastilah masing-masing capres maupun partai ya Punya buzzer Baik itu buzzer sukarela atau buzzer bayaran ya Jadi, saya boleh dibilang cukup tanda kutip aktif ya Melihat buzzer-bazer dari masing-masing cawa pres Walaupun belum mendaftar ke KPU gitu ya Maupun dari beberapa partai Baik itu di media sosial Dalam arti kata instagram kah, youtube kah, tiktok kah, dan lain-lain Ya Nah, di sini kita lihat nih Sekarang ada buzzer yang selama ini Mendukung PDIP dan Ganjar Pranowo Ya Ada banyak lah ya Yang paling vokal itu Denny Siregar Ya Sayangnya, mohon maaf ya Saya dari awal gak begitu serak gitu ya Dengan cara Denny Siregar Apa ya Buzer Kacamata Kuda Ya Dalam hal ini terus mempromosikan Ganjar dan PDIP Oke, buzzer memang kerjaannya mempromosikan Apa yang dia inginkan Apalagi kalau dia bayaran ya Tapi yang menarik perhatian saya adalah Setiap kali saya membahas Bukan saya membahas ya Saya menonton bahasan lah gitu ya Dari buzzer yang namanya Ade Armando Dia boleh dibilang buzzernya Ganjar Dia kan juga Salah satu di kepemimpinan Apa ya namanya Ganjarian Spartan kalau gak salah Dia wakil ketua kalau saya gak salah Otomatis dia Mendukung PDIP lah Tetapi Yang saya salutnya dengan Ade Armando Ketimbang buzzer-bazer ganjar lainnya Dia ketika mengkritik sesuatu Dia menggunakan apa yang Sering disebutnya juga Di channelnya Yaitu Akal sehat Jadi dia gak segan-segan Di satu sisi dia Mempromosikan Atau mendukung Misalnya Pak Jokowi Ganjar Atau otomatis PDIP Tapi di titik-titik tertentu Dia juga mengkritik Apa yang selama ini dia dukung Nah ini keren Ini keren Dia gak dukung pakai kacamata kuda Seperti Denny Siregar Menurut saya ya Anda kalau gak suka Anda pengagum Denny Siregar Silahkan marah-marah Di kolom komen Ambil contoh Ketika ganjar itu Memberikan suatu statement Mengenai Israel Dalam hubungannya dengan Penyelenggaran Pihara dunia U20 Sehingga akhirnya gagal Itu dibela abis-abisan Sama Denny Siregar Dengan segala macam Alasan bahwa Ganjar itu Memproteksi Jokowi Dodo Bukanlah Mempermalukan Iya Tapi Ade Armando Tegas dia bilang Dia menyesalkan Mengapa ganjar Mengeluarkan statement Seperti itu Sehingga Piala dunia itu Jadi terganggu Malah batal Oke Nah disini saya salut Ini sama Ade Armando Yang ketika Mengutarakan sesuatu Kritik Dukungan Atau apapun Menggunakan akal sehat Oke Nah kita lihat nih Sekarang ini Pecakong sih mereka Yaitu Denny Siregar Dan Ade Armando Kita lihat dulu Denny ya Berita-berita Sebelumnya Disini Sebenarnya Hubungan antara mereka Mulai agak hangat Atau memanas lah ya Sejak pertengahan Juni Ini ada Berita dari G2News.com Ya Ketika Ade Armando Menyentil Ganjar Pranowo Denny Siregar Bereaksi Begini Ini Ini menurut G2News.com Nah Jadi Apa disini ya Hmm Iya Ketika Ade Armando Mengungkapkan Adanya kontrak Politik Urusan jata menteri Antara Ganjar Pranowo Dan PDIP Kan dibuka oleh Ade Armando Bahwa ada nih Kontrak politik Kalau Ganjar jadi presiden Maka jata menteri itu Ya Menjadi Haknya PDIP Ketimbang haknya Ganjar sebagai presiden Kalau menang ya Nah Denny Siregar Seperti biasa Pake kacamata kuda Mati-matian Dia menilai bahwa Sudah sepatutnya PDIP Yang ngatur gitu ya Jika Ganjar Nanti jadi presiden Ya Karena Ganjar adalah Kader Dan Capres Yang diusung PDIP Lah iya Tapi kan juga ada Partai lain Yang mendukung Ya kan Terus dia bilang Begini Ya gak bisa lah Bang Ade Kalau Bang Ade Terpilih jadi presiden Masa PSI Diem aja Kan Ade Armando Dari PSI Iyalah Pasti PSI Akan menyodorkan juga Ya Sejumlah menteri Tapi bukan berarti Ade Armando Kalau jadi presiden Harus telan 100% Usulan PSI Ya Oke lah Cawai-cawai Tapi bukan semuanya Diborong oleh PSI Maksudnya Dalam arti kata Menentukan Nama menteri Begitulah ya Nah disitulah awal mula Ya Apa ya Tanda kutiplah Perselisihan Ya Nah Kemudian Ade Armando Katanya pada waktu itu Mengaku lega Karena Ganjar Pranowo Bilang Penunjukan menteri Sepenuhnya Wewenang presiden Oke deh Ya Jadi kata Ade Jawaban Ganjar Sementara sudah cukup Ya Ganjar kan bilang Nggak ada kontrak politik Ya kan Kata Ganjar Ketika mengklarifikasi Ya Kabinet adalah Hak prerogatif Seorang presiden Kata Ade Armando Ya Nah Pak Ade ini adalah Seorang dosen Fisip UI Ya Kebetulan Keponakan saya Juga sudah lulus Dari UI Ya Ade Armando ini Salah satu Bekas dosennya Keponakan saya lah Dan Keponakan saya ini Ngefans lah ya Sama Ade Armando Gitu ya Nah Jadi disini Pak Ade Armando ini Berharap PDIP Tidak cawe-cawe Dalam menentukan Komposisi kabinet Kalau Pak Ganjar Jadi kabinet Eh jadi kabinet Jadi presiden Maksudnya Ya Karena Seorang presiden lah Yang berhak Memutuskan Susunan kabinet Ya Nah begitu Jadi Gara-gara ini Ade sepertinya Ditegur lah Begitu ya Sama Denny Siregar Nah itu awal mulanya ya Kemudian Baru-baru ini kan Kita tahu PSI Kedatangan Capres Dari Gerindra Yaitu Pak Prabowo Kita tahu Bahwa Ade Armando Adalah orang yang Yang paling getol Juga Mengkritik Pak Prabowo PSI Juga Pernah memberikan Plakat Kepada Prabowo Subianto Pada pemilu Yang lalu Waktu itu Yang memberikan Sebut saja Ketuanya Saat itu Sudah saya bahas Yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya Guntur Romli Ya Yang juga anggota PSI Mundur Karena dia merasa Tidak Diikut sertakan Dalam arti kata Membahas Kedatangan Prabowo Padahal Saya lihat video itu Walaupun Secara implisit PSI Sepertinya Mendukung Prabowo Tapi Belum ada Pernyataan Eksplisit Video saya juga Membahas Bahwa nanti Baru akan Dideklarasikan Tanggal 22 Agustus Artinya Masih ada Waktu Kira-kira Dua minggu lagi Tapi Sepertinya Guntur Romli Tidak sabaran Dia mengundurkan diri Ya oke deh Nah Berikutnya Disini Perselisihan Antara Denny Siregar Dan Ade Armando Ya Sehingga Pecah kongsi Karena Ade Armando Bilang Dia dilarang Kritik PDIP Terkait Ganjar Di channelnya Denny Siregar Yaitu CokroTV Waduh Jadi Dilarang Wah Kasarnya gini Kita kan sama-sama Basarnya Ganjar Dan PDIP Udahlah Jangan kritik PDIP Kira-kira Begitu Ya Nah Jadi disini Kita Taulah Bahwa Ade Armando Dan Denny Siregar Selama ini Bahu-membahu Membela Pak Jokowi Dari serangan Lawan-lawan politiknya Terutama di media sosial Tetapi Menjelang Pilpres 2024 Keduanya Akhirnya Pecah Kongsi Terutama Gara-gara Terakhir Kedekatan PSI Dengan Prabowo Ya Nah Apalagi Ade Armando Kan politisi PSI Gitu ya Nah Kemarin Ya Denny Siregar Menyampaikan Tanda kutip Salam Perpisahan Kepada Ade Armando Ya Disitu Siapa ya Denny Siregar Itu Mengucapkan Terima kasih Kepada Ade Armando Ini Ya Yang Kita tahu Selama ini Sering mengisi Channel CokroTV Ya Yang Sering juga Digunakan oleh Ade Untuk Menyampaikan Gagasannya Selain Ade Armando Juga punya channel Sendiri ya Jadi Denny bilang begini Bang Ade Armando Terima kasih Atas waktunya Selama ini Di CokroTV Ya Nah Kemudian Bla 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 Jadi menurut Denny Siregar Idealisme dia Dan Ade Kini Sudah berbeda Menurut Denny CokroTV Dibentuk Sebagai wadah Menyampaikan Apa yang Denny Bersama Teman-temannya Yakini Kemudian Dia berkata lagi Maaf Kalau idealisme Kami Gak sesuai Dengan Keinginan Bang Ade CokroTV Dibentuk Sejak awal Untuk Membela Nilai-nilai Yang kami Yakini Benar Hmm Oke Kemudian Ini jadi Benar-benar Menarik ya Dia katakan Lagi Bahwa Kami kawal Jokowi Kami kawal Ganjar Kami Non-partisan Karena kami Percaya Menjaga Negeri Bisa Dari banyak Sisi Oke Non-partisan Mungkin Maksudnya Denny Bukan Anggota Partai Tapi kan Dia tahu Ade Armando Anggota Partai PSI Tapi lucu Oke Kemudian Denny mengatakan Di dalam salam Perpisahannya itu Bahwa dia akan tetap Mengawal Presiden Jokowi Dodo Juga bakal Calon Presiden PDIP Ini ironis Karena sebelumnya Ketika Ganjar Mengucapkan Suatu statement Yang Mengakibatkan Piala Dunia U20 Gagal Denny Enggak mengawal Jokowi Dodo Karena dia puji Itu langkanya Ganjar Malah Dia bilang Pak Jokowi Dilindungi oleh Ucapan Ganjar Alah Itu kan bikinan dia Ya Ya kalau anda Enggak setuju Komen aja Tapi menurut saya Itu mah Pakai kacamata kuda Dia Ya Kemudian Denny juga mengaku Tidak percaya dengan Prabowo Ya Hak-haknya Denny lah Apalagi dia kan Basernya Siapa namanya Basernya Ganjar Dan PDIP Boleh saja Hak-haknya Denny Ya Nah Tetapi Sekarang Pak Prabowo Dia lihat Dekat dengan PSI Ya Tempat dimana Ade Armando Bernaung Ya Terus dia tuduh Pak Prabowo Itu sekarang Sedang pakai Topeng palsu Eh terserah dia Ya Hmm Nah kemudian Dia nyindir lagi Ade Armando Semoga Semoga Bang Ade Senang Bebas mendukung Siapapun Di channel sendiri Tapi Tidak di Cokro TV Kita punya Jalan sendiri Sendiri Waduh Nah Kemudian Kita tahu Pak Ade Armando Memang sering Mengkritik Pak Prabowo Dan dia akui Bahwa Saya Ehm Konsisten kok Mengkritik Pak Prabowo Tetapi ketika Kami dukung Ganjar Dan Tidak dianggap Sama PDIP Dan ada Seorang tamu Yang namanya Prabowo Mau datang ke Markas kami Masa kami Tidak terima Sedangkan Partai yang besar Itu Tidak Apa ya Komunikasinya Buntu Dengan kita Masa ada orang Yang mau datang Kita tolak Kira-kira Begitu Ya Jadi Apalagi nih Dikatakannya Nah Disini Yang dikritik oleh Denny Siregar Menurut Denny Lu ya Siapa ini Pak Ade Katanya Bilang Bahwa Pak Prabowo Itu adalah Figur Yang rendah hati Padahal Ade kan sering Mengkritik Pak Prabowo Tapi Pak Prabowo Mau ke kantornya PSI Yang notabene Juga kantornya Ade Armando Kan Sebagai politisi PSI Jadi dia Anggap Pak Prabowo Itu figur Rendah hati Jadi dia Terkesan Dengan Pak Prabowo Saya sering Mengkritik dia Dengan sangat Tajam Tapi Katanya Dia mengatakan Di depan Banyak orang Bahwa dia Selalu mengikuti Apa yang Saya sampaikan Jadi Ade Terkesan Gitu Oleh sikapnya Pak Prabowo Bahkan Pak Prabowo Memuji-muji Saya Dan Membuat saya Kata Ade Itu adalah Sikap yang Humble Yang ditunjukkan Oleh Pak Prabowo Jadi gak salah Kalau saya Kalau saya Maksudnya Ade ini Punya sikap Tersendiri sekarang Terhadap Pak Prabowo Yang selama ini Dia kritik Habis-habisan Ya Nah Hubungan Ade Armando Tentu saja Dengan PDIP Dan pendukung Ganjar Kembali Menghangat Ya Tentunya Setelah kunjungan Pak Prabowo Ke kantor PSI Pekan lalu Ya Karena Ade Armando Juga kan Memuji Tadi ya Dianggap Pak Prabowo Itu rendah hati Meskipun Sering dikritik Tapi justru Di depan orang banyak Dia bilang Dia seneng Nonton Channelnya Ade Yolang gitu Ya Padahal Dia kritik Habis-habisan Pak Prabowo Ya Yang dia bilang Tidak pantas Memimpin Indonesia Nah Jadi sekarang Dengan kedatangan Pak Prabowo Dia terkesan Wah Ini orang Ternyata Sudah berubah Gitu ya Yang dulu terkesannya Garang Sekarang Humble Katanya ya Ya Kalau terserah Orang-orang bilang Pak Prabowo Pakai topeng Gitu ya Tapi inilah Partai besar Yang mau datang Ke partai kecil Wey Hebat juga Pak Ade ya Jadi Yang dia Kagumi juga Bahwa Pak Prabowo Ini adalah Calon presiden Dengan elektabilitas Terbesar Ya Nah Sedangkan Saya kan cuman Seorang Youtuber Cuman Aktifis Media sosial Jauh sekali Tetapi Justru Pak Prabowo Memuji-muji saya Jadi Ini yang saya anggap Sikap yang Humble Dari seorang Prabowo Wih Hebat nih Apa ini Dia bilang ya Iya Terus kemudian Dia tweet lah ya Di twitter Bahwa Dia mundur Dari Cokro TV Karena Dilarang Mengkritik PDIP Terkait Ganjar Karena Kritik semacam ini Dianggap Akan Mengurangi Elektabilitas Ganjar Asik Ya Jadi seru nih Seru Kemudian Dari Mana ini Tribun News Juga sama Disini Mengungkapkan Alasan Adi Armando Mundur dari Cokro TV Karena Dilarang Kritik Ganjar Ya Dan juga Sekarang Sudah beda Visi Dengan Deni Siregar Yang seperti Tadi Sudah Saya ungkapkan Nah Kemudian Di Warta Kota Nah Ini Biasalah Berita Kadang-kadang Judulnya Suka Bombastis Disini Dikatakan Ditendang Dari Kanal Youtube Deni Siregar Cokro TV Ade Armando Bilang Saya Dilarang Kritik Ganjar Ya Sama Seperti Tadi Ya Nah Jadi Sebelumnya Ade Armando Kan Sering Isi Di Cokro TV Tapi Akhirnya Sekarang Dia Terpaksa Berpisah Dengan Cokro TV Karena Dilarang Mengkritik PDIP Terkait Ganjar Nah Ini Menarik ya Kalau selama ini Deni Siregar Sering pakai Kata-kata Kadrun 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 Kalau menurut saya Tindakan Deni Siregar Terhadap Ade Armando Kadrun Jadi Mau-maunya dia Nggak boleh Mengkritik Padahal Yang namanya Ade Armando Ketika saatnya Mengkritik Dia mengkritik Dan Ketika saatnya Memuji Dia memuji Balance Pakai akal sehat Tapi kalau namanya Deni Siregar Nggak boleh Mengkritik Wah Saya bingung juga ya Kalau Pak Ganjar Sudah jadi Presiden Dan tidak boleh Ada rakyat Yang mengkritik Sesuai maunya Deni Siregar Rusak Ini negara Jadi Saya Lebih respect Kepada Ade Armando Dia mengkritik Ketika saatnya Mengkritik Dan dia memuji Saatnya Memuji Dia memuji Ganjar Memuji PDIP Memuji Pak Jokowi Pada saat yang tepat Tetapi Dia juga Mengkritik Ganjar Juga di saat yang tepat Ya ini Bagus Kalau ini Saya yakin Ade Armando Bukan baser Bayaran Yakin Saya Kalau dia baser Bayaran Apapun Selalu Dibela Itu Keyakinan Saya Kalau Anda Punya info Lain Silahkan Komen Kan boleh Saya Ini Memberikan Pendapat Saya Oke Ini Saya dapat Satu Ini Menarik Anda Lihat Ini Dari Sepertinya Dari Instagram Ini Akunnya Permadi Aktifis Dua Ya ini Punyanya Permadi Yang orang Juga sering Sebut Abu Janda Nah disini Dia berfoto Bertiga Pak Ade Armando Kemudian Di tengah Itu Denny Siregar Dan yang Pakai kaos Biru Itu Permadi Ya Nah disini Permadi Bilang Sebentar lagi Rezim Jokowi Akan Tumbang Asumsi lah Ya Maksudnya Bukan Ditumbangkan Ya Maksudnya Sudah Pastilah Tahun 2024 Rezim Atau Pemerintahan Pak Jokowi Berakhir Ya Digantikan Dengan Siapa Yang Menang Di Pilpres 2024 Kemudian Disini Dia Captionnya Dia tambahkan Lagi Bagaimana Nasib Kami Para Baser Bayaran Saya Tahu Apakah Ini Satir Apakah Dia Ngaku Beneran Bahwa Mereka Adalah Selama Ini Baser Bayaran Istri Saya Wiona Risa Siap Siap Jadi Gembel Sayang Katanya Wah Ini Saya Tahu Apakah Satir Apakah Sarkasme Atau Apa Saya Tahu Tapi Ini Akunnya Permadi Arya Kecuali Akun Ini Dibuat Akun Palsu Saya Tahu Saya Cuma Dapat Begini Dan Ini Menarik Makanya Ada Comment Ngakak Baca Caption Oke Tapi Kalau Saya Yakin Permadi Ini Atau Abu Janda Ini Juga Terakhir Berseberangan Sama Denny Sregar Karena Denny Sregar Terakhir Juga Sering Apa ya Nyindir Nyindir Abu Janda Ini Ya Apalagi Abu Janda Terakhir Kalau Saya Lihat Beberapa Statement Sepertinya Sudah Mendukung Prabowo Beda Dengan Denny Sregar Pokoknya Ganjar Benar Salah Pokoknya Ganjar Oke Jadi Itu Saja Para Basernya Ganjar Yang Akhirnya Harus Bubar Tapi Denny Dan Kawan-kawan Yang Lain Mungkin Tetap Tapi Itu Pilihan Masing-masing Tapi Inilah Sesuatu Hal Yang Menarik Kehidupan Para Baser Ada Baser Yang Punya Akal Sehat Seperti Ade Armando Saya Salud Dan Dia Tidak Segan Mengkritik Orang Yang Dulu Dipuji Bahkan Kebalikannya Dia Justru Membanggakan Orang Yang Dulu Dikritik Saya Tidak Menganggap Ade Armando Ini Tidak Punya Pendirian Ade Armando Saya Yakin Orang Yang Punya Pendirian Tetapi Dia Mengkritik Pada Saat Yang Tepat Dan Dia Juga Memuji Pada Saat Yang Tepat Inilah Baser Yang Sesungguhnya Baser Dalam Arti Kata Yang Positif Bukan Baser Negatif Apalagi Baser Bayaran Oke Itu saja Dari saya Semoga Ini mencerdaskan Dan Mencerahkan Anda Semua Silahkan Share Video Saya Ini Kepada Teman-teman Sahabat Atau Kerabat Supaya Mereka Tambah Cerdas Dan Tercerahkan Seperti Biasa Terima Kasih